Baik, dengan kita berdiri sejenak, kita membaca terlebih dahulu Untuk perikot kita pada minggu ini terambil dalam 1 Korintus 9 1 Korintus 9 Ayat 19-27 1 Korintus 9 Ayat 19-27 Apabila kita sudah mendapatkannya Apabila kita sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama dengan segenap hati kita, akal budi kita dan pikiran jiwa kita Firman Tuhan 1, 2, 3 Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diri penuh hamba dari semua orang Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku menangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah kumtaurat Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah kumtaurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah kumtaurat Bagi orang-orang yang lemah Aku menjadi seperti orang yang lemah Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka Segala sesuatu ini aku lakukan karena injil Supaya aku mendapat bagian dalamnya Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu lahilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu makhota yang fana Tetapi kita memperoleh suatu makhota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya Supaya sudah beritakan injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Terima kasih silahkan berdua kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Shalom Selamat hari Minggu Dan bersuka cita berbahagia Bapak Ibu saudara sekalian yang senantiasa dipanggil Tuhan Datang mencari wajah Tuhan Memuliakan Tuhan senantiasa Dan rindu untuk mendengar Melakukan firmanya juga Kita bersyukur walaupun di tengah cuaca yang cukup panas Pada bulan ini Di Jepang Dan Tuhan tetap memelihara kita Dan kita bisa dimampukan melangkakan kaki Dari pintu rumah kita masing-masing Tempat tinggal kita masing-masing Untuk mencari wajah Tuhan di tempat ini Amin Itulah kemurahan Tuhan bagi kita Kalau tidak mungkin kita tidak mau beranjak ya Karena mungkin sudah rasa panas Atau rasa letih kemarin habis janggio mungkin ya Atau sudah ada yang punya yote kesana kemari Diajak teman-teman Ikukah Ikukah Ikanai kah Atau mungkin ada yang ditawarin Baito sana sini lagi Tambahan Senin sampai Sabtu masih kurang Kamu sini masing-masing Kalau mau bilang kurang Siapa yang gak kurang ya Semua merasa manusia secara Nyinggeng Ipan teh gini Apa Tarinai Tarinai Gitu ya Gak bilang tariru yok Nah karena kamu kasih disok Iya kan Kita gak bisa bilang cukup Cukup Gitu ya Yang paling gampang kantan yuk Nah Tarinai Kurang kurang Nah Sebelum lagi Saya juga masih tarinai Karena belum perkenalan Gitu ya Artinya belum Menyampaikan diri saya kepada Bapak suara sekalian disini Dan juga beberapa kali Tapi puji Tuhan Saya diberi kesempatan lagi kali ini Untuk melayani di G3 Ustaka Terima kasih Ibu Helen Pak Ayub Dan juga semua majelis Tempatnya dan jemaat semua Kami Cubu Kansai Sedang mengadakan tukar mimbar lokal Juga Cubu Kansai Saya di Ustaka dan Kobe Mita Ayub di Susuka Dan juga Toyokawa Mita Sujarwo Di Kepuoka Pak Pidodo juga Ke Aichi Dan Agoya Dan kami bersyukur Bahwa jemaat-jemaat Di seluruh G3 Sungguh-sungguh Penuh dengan anugerah Tuhan Kemuliaan Tuhan Dan setia militan Untuk pekerjaan Tuhan Kami sangat bangga Pada jemaat-jemaat Tuhan Yang sungguh Berbeban Menopang semua pelayanan Pekerjaan Tuhan Di seluruh Jepang Ini untuk kemuliaan Tuhan Amin Dan kita terus ingin Berkarya untuk kerajaan Allah Dan sesuai dengan Ya Tema tahunan G3 Pada tahun ini Yaitu kita boleh Sungguh-sungguh Berbuah Dalam kebenaran Untuk kemuliaannya Saya bernama Sebastian Kabilius Marpaung Dan dikarunia dua anak Dan Tuhan sudah memanggil Isten saya lebih dulu Tapi Tuhan sekarang Mendatangkan ibu saya Yang membantu saya Di pelayanan di Aichi Dan juga Kami Dengan seluruh Jemaat-jemaat Sungguh Bersyukur G3 Usaha juga Terus bertumbuh Dalam Tuhan Dan tolong Luangkan terus Kami juga di G3 Aichi Dengan juga Persekutuan Nagoya Dan juga seluruh G3 Sejepang Baik Itu saja Singkat dari saya Nanti setelah Bagaimana kalau mau bertanya Silahkan Dan kita memasuki Akan perlenggan kita Pada hari ini Bapak-Ibu Saudara sekalian Dalam Yesus Kristus Mari kita belajar Dalam perikob 1 Kari 9 Ayat 19 Sampai 27 ini Bagaimana kita Untuk dapat Menghidupi Pengendalian diri Menghidupi Pengendalian diri Ini tidak mudah Bapak-Ibu Ini bukan hal yang Sederhana Ini bukan hal yang Simple Ini hal yang Sangat-sangat complicated Gitu ya Anak-anak muda Suka bikin status Di Facebooknya apa Kalau lagi trouble Dalam relationship Apa Statusnya apa Ya kan Complicated Gitu ya Jarang ada yang bilang Oh I'm happy Gitu ya Oh I'm delighted Gitu ya Enggak Tapi complicated Gitu ya Antara maju Atau mundur Iya atau enggak Enggak atau iya Gitu ya Karena masih Semuanya ingin Meraih cita-cita Ingin meraih Harapan Ya Tadi kesaksian juga Harapan baru Gitu ya Dan ingin juga kita Mencapai Impian-impian Tanda kutip Apa yang ditawarkan dunia Tetapi Bagaimana kita bisa Mengendalikan itu semua Bagaimana kita bisa Tetap Belajar Untuk kontrol Dalam obsesi kita Atau target-target kita Atau bahkan juga Keinginan-keinginan Yang ditawarkan dunia ini Atau dengan orang-orang lain Yang Sengaja Menghasut kita Menyeret kita Mendorong kita Untuk hal-hal yang Diluar Dari suatu pertandingan Yang Tuhan siapkan Untuk kita Menang Ya Tadi puja kita sudah mengatakan Kita lebih dari Pemenang Dalam segala Perkara bersama Tuhan Yesus Nah Sedara-sedara kasih Dalam Tuhan Yesus Seperti kita juga Mengerti Akan Karya Tuhan Yesus Melalui Jemaat Dan juga Bangsa Israel Mereka diberikan Tanah Perjanjian Yang luar biasa Dan mereka Bukan Orang-orang Yang Sekedar mendapatkan Tanah itu Dengan Ya Terima warisan Selesai Begitu ya Tetapi Mereka harus Menghadapi Suatu keperangan Mereka harus Menghadapi Suatu perjuangan Yang tidak mudah Yang berat Dan itu harus Mencapai Tempat Lokasi Teritorial Yang tidak juga mudah Untuk diraih Dan pada momen-momen Yang khusus memang Tidak bisa Pada momen semuanya Itu pun Sekarang kita hadapi Ketika kita ingin Sama-sama Mencapai Suatu tanah perjanjian Di sorga Siapa disini Tidak mau ke sorga Kalau ditawarkan Mau ke Amerika Semua mungkin mau Mau ke Eropa Mungkin mau Tapi hanya sekedar Jalan-jalan Nanti balik lagi Ke kampung halamannya Tapi kalau Dikatakan Apakah ada Yang tidak mau ke sorga Saya yakin Kita semua disini Tidak ada yang Tidak mau ke sorga Amin Kita semua Mau ke sorga Bukan hanya Jalan-jalan Eropa Amerika Australia Atau ada yang Jalan-jalan Kita cosen Kita Kita Kata Tidak ada ya Coto Pak Coto Bukan Coto Makassar Itu Coto Makassar Tapi kalau Coto Mata Ntar dulu deh Lu dah duluan Gitu kata Olang Jakarta bilang Gitu ya Engkau aja duluan Tetapi Tuhan siapkan Tempat untuk kita Yang paling-paling Sangat-sangat Sempurna Perfecto Orang Itali bilang Perfecto Mamma mia Delicious to the last crown Comprende Gitu ya Nah itu dia Apalagi kalau Yang biasa makan Di restoran Itali ya Pizza Pizza Gitu ya Tapi Mari kita jangan hanya Menikmati dunia ini saja Enak nyaman Tapi kita tahu Tujuan kita kemana Maka untuk sampai Ketujuan tersebut Ada hal-hal yang Harus kita kendalikan Gak semua kita borong Gitu ya Gak semua kita Serap Iya Gak semua kita terima Dalam dunia ini Karena dunia ini penuh Dengan kejahatan Kriminalitas Godaan Hasutan Peperangan Dan semuanya Maka konsep pengendalian diri juga Sebenarnya Ini menuntut Satu hal yang Sesungguhnya dari diri kita sendiri Seakan-akan kita Seperti Orang Jawa bilang Muri hari misur Gitu ya Kayak dipaksa gitu Kayak Gak bisa kita hanya Sit down Settle No way Kita harus Berjuang Kita harus Berupaya Dengan Kekuatan Dan juga dengan Meminta Anugerah Tuhan Maka Ini menjadi Pertempuran yang hebat Sebenarnya Peperangan yang luar biasa Dalam diri kita Dan seakan-akan kita bisa Terpecah disini Terpecah bukan berarti Bodi kita jadi Pica-pica ya Tidak ya Nganape bodi Pica-picanya anda Nganape bodi Poco-poco Itu dia Maka kita tahu bahwa Kita sendiri harus siap Bahwa disini Menyiratkan hasil Keinginan Dalam hidup kita ini semua Bisa jadi Eksesnya Itu semua kepada Hal-hal yang bisa Merusak kita Sebenarnya Secara Pikiran manusia Itu hanya Berbicara Aku 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 Semua kita manusia ini Penuh dengan keakuan Wattasino tame Wattasino tame Jibuntame Jibuntame Gak ada Bayi lahir Gak waga mama Bayi lahir Udah langsung waga mama Tadi punca kita bagus ya Wagasuyo Idai narukame Gitu ya Tuhan Allah yang besar Tapi kalau bayi lahir Langsung apa Hmm This is mine Right Gak ada bayi yang lahir Oke I'm happy I'm satisfied With this life Mother No Bayi lahir Langsung Wah Give me something Right Gak ada bayi lahir Langsung Oh No problem There's no No problem In my life Mother Father I've been Already satisfied With this life No Can you imagine No way Gak mungkin Gak mungkin Bayi lahir seperti itu Ya kan Bahkan sampai udah Besar pun Mereka masih bilang Ini kurang Ini kurang Ini susah Aku gak bisa Ini aku gak bisa Itu dan seterusnya Bapak ibunya Bapak ibunya Bukan lagunya Indonesia Bapak ibunya Bukan itu ya Tapi bapak ibunya sudah berjuang Kasih minum susu Kasih sekolah Kasih semuanya Tapi tetep Wah enggak 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 Kurang Kurang Itu manusia Ya cimenbing Gitu ya Kata orang bilang Itu atari mae Ya Tetapi mari kita katakan Atari mae no koto Apakah itu Daiji na koto Tai saksu na koto Gitu ya Gi Artinya Kebenaran kah Gitu ya Karena itu Pengendalian diri ini penting Karena disinilah kita punya Kekuatan Untuk bisa mengontrol diri Self control Ya Yaitu kita seperti Lukas 9 2-3 mengatakan Bahwa kita harus Menyangkal diri kita Bikur salib kita Setiap hari Seperti Yesus Sudah tersalib bagi kita Menyangkal diri Setiap hari Ini menghasilkan Artinya apa Keinginan-keinginan kita Yang harus kita siap Untuk Tidak Kita tolak Tidak Gitu ya Enough is enough Gitu ya Cukup Bukan lagi Kalau pacaran juga Cukup sudah Cukup sudah Luar yang tahu nih Luar yang sudah tahu nih Lagu siapa nih Iya kan Itu dia Cukup Gitu ya Tapi cukupnya bukan karena dia cukup dengan Tuhan Tapi cukup dengan semua Perbuatan-perbuatan pasangannya Aku tak sanggup lagi menerima engkau Gitu Aku tak bisa dengar engkau lagi Aku tak sanggup lagi Menerima cerewetmu Menerima mongkuanmu Menerima all the kind of things That Yeah Just you said in In the air Gitu ya Semua yang disampaikan di udara Tapi mari kita melihat disini Pengertian dalam Upaya untuk kita bisa Mengendalikan diri Dikatakan dalam Lukas 13 E 24 Berusaha untuk masuk melalui jalan yang sempit Nah disini kita First step kita apa Kita masuk dalam pintu yang sempit Pengertian sempit disini dalam bahasa Yunani Dipakai istilah dari kata agel Necesde Dan dalam bahasa Inggris Akhirnya diserah Atau di versinya menjadi Agonize Oleh karena itu kita disini mengerti Oh ternyata perlu ada Effort dari kita Perlu ada perjuangan Perlu ada upaya Bukan hanya effort untuk kerja Bukan hanya effort untuk masuk dagaku yang keren Bukan hanya effort juga untuk mendapatkan Seseorang yang uang menjadi dambaan kita Bukan juga hanya effort menjadi orang yang paling erai Ya Ichibang no hito Atau mungkin juga bukan hanya effort untuk menjadi orang yang Okanemochi Punya kaisa sendiri Jibuno kaisa skritai Skritai Atau mungkin juga Ingin menjadi orang yang Yumei Genojin Sellable Nandemo Bukan hanya itu Tetapi benar-benar Dari diri sendiri Self-controlnya Bisakah kita mau perjuangkan itu Matthew 5.29 Berkata Ini sangat-sangat radikal ya ayat ini Matthew 5.29 Jika matamu yang kanan menyusatkan engkau Cungkilah dan buanglah itu Waduh Berarti kalau gitu cuma punya dua Kalau salah satu kali tinggal satu pak Kalau kita berboda sekali tinggal satu Ini congkel lagi Habislah dua-duanya Bagaimana aku berjalan Benar-benar Susah ikut Tuhan ya Ngerikali ikut Tuhan Kata orang semangat bilang Ngerikali pun Ya kan Tak ada Keringanan Gitu ya Yang ada Dari kenaikan sampai keturunan Tak ada kedudukan Itu naik apa itu? Angkot Pinter semua Puji Tuhan di Jepang ada angkot Ya Semuanya naik denser Mendiri atau duduk ya? Mendiri Ada lagunya kalau di Indonesia tuh Bis kota Saya payuh dengan Welo udah biasa Berjalan di lorong perkokoan Di Surabaya yang mana gitu ya Jadi karena apa? Kita tuh berjalan di kota Dan kita tuh kalau naik mana-mana harus naik angkot Dan kemudian kalau naik angkot pasti bergelantungan Ya kan Di kota itu pasti kita bergelantungan Karena semua orang naik Ya Dan kalau udah bergelantungan Yang harunya apa disitu? Bukan parfum You can imagine? Minasan Ya itulah dia Itulah dia Ya kan Semua Orang yang kerja Orang dari kantor Ibu-ibu Bapak-bapak Anak sekolah Semua naik Ada yang bawa beras Ada yang bawa Apa saja Ya Dari pasar juga Ika Nga semuanya Jadi Penuh dengan Subarsi No nyoy desu Itulah kalau di bus kota Di Indonesia ya Disini gak ada Mungkin kita berpikir Oh iya aku udah ante disini Oh nyaman Kita disini nyaman Kita gak lagi mengalami yang namanya Bergelantungan Susah Dan Repot Harus kesana kemari Dengan bis yang seperti belum lagi Asapnya Nge-pull Dan kalau kita di belakangnya Das Wajahmu berubah Seketika Ya kan Bayangkan kita bawa motor aja Pake helm Udah pake masker Setelah buka helmmu Apa yang terjadi dengan wajahmu Sudaraku Ya kan Tetap harus Skincare Tetap harus Shower lagi Mau berangkat lagi Nah inilah keadanya Tapi kita pun Bukan hanya di dalam Kondisi-kondisi kota yang demikian Metropolitan Ya Atau The Bronx City Seperti Tanjung Priok Kotanya saya Ya Orang semua disitu Putau, Sakau, Nyimeng Udah lah Pokoknya apa aja Pasar kaget ada Bukan hanya pasar kaget Orang juga kaget semua Ya Jualan juga kaget Ya Harganya kaget Karena semua Panipu Panipu disana Gitu ya Oke Karena itu kita lihat disini Bahwa inilah Pengendalian diri ini Yang sangat radikal disini Kita siapkah diri kita Filman Tuhan katakan Matius 11 dan 12 Kerajaan sudah telah Menderita Oleh karena orang-orang Banyak menyerongkan Jalan dari surga Ketempat-tempat yang lain Dengan secara paksa Nah sudahkah kita memeluk Kerajaan surga Dalam kebenaran filmannya Dengan kuat Atau kita mau digoyang Ya Bukan lagu dunia lagi Yang digoyang-goyang Bukan Tapi benar-benar kita maukah Paulus mengatakan Orang Kristen harus melatih Seperti atlet Yunani Pengendalian diri tersebut Dengan tujuannya apa Bukan yang temporally But Permanently Gitu ya Mau kutekinya Bukan yang Hanya di dunia ini saja Tapi untuk yang Kekal Maka Ini harus dilatih Setiap kita Adalah seperti Seorang atlet Teman-teman semua disini Sudah-sudah aku semua disini Pasti senang ke gym Bukan Ya kan Pasti senang ke gym ya Ah saya enggak apa Ngabisin duit Saya enggak mau ke gym pak Gitu ya Ngabisin uang saja Ya ada juga mungkin Tapi kebanyakan Kalau untuk meeting sehat Apalagi waktu zaman pandemi Setahun dua tahun Orang bagaimana di rumah saja Susah ya Ingin latihan Ingin exercise Ya untuk apa Sehat Kenko metameni Gitu ya Untuk bisa Sehat genki Orang mau Irona exercise Ya Tetapi mari Kita pikirkan Orang mau berlatih Seperti ini Untuk yang fana Untuk tubuh Supaya Wow strong Tetapi Kokoro wa strong Deki maska Ya Naka-naka Kampi kibadeki naik Enggak bisa dijamin dengan Exercise Nge-gym Angkat barbel Ya Angkat apa lagi Kalau di Indonesia Enggak perlu ada Nge-gym-gym barbel Angkat beras Sudah semua Mantep Dari pelabuhan Ke truk Sudah angkat beras Sudah beres Sudah itu Sehat ya itu Walaupun Nakan nasi Sama garam aja Sudah genki mereka Kita udah makan sushi Juga masih terus Sudah Enggak genki Kenapa Kokoro no mondai Disyo Ya kan Biarpun ikuran emo Ya kan Berapapun Okane Morat emo Gitu ya Naka-naka Pansuku dekinai Enggak puas Aduh gini Kok gitu Kok gitu Kok gitu Mohon ku mainici Mohon ku bakkari Atama hitai Atama hitai Pak Atama hitai Eh Senang hatu Gak tau kuno hitai Saifu ga hitai Atama hitai Cepat Citray disini Ya kan Ya kan Bukan atama hitai Gara-gara Ya itu Sebenernya bukan atamanya Yang hitai Itu karena dari Kokoro nya Kokoro nya mikirin Saifu Mikirin rumahnya Belum jadi Baru satu lantai Pengennya lima lantai Ya kan Ternaknya baru Sepuluh Pengennya seribu Ya kan Kena hama lagi Wah pusing lagi Pak udah investasi Habis-habisan pak Tapi kan lu belum habis Kita udah habis pak Modalnya Ya kan lu belum habis Engkau belum habis Karena aku masih di Karunetuan hidup nafas Jangan stress dulu Jalan yang sempit Kita harus siap lalui Ya bukan hanya jalan yang lebar Ya Heroi mici gitu ya Tapi yang Semai mici Ya kan Yang apa namanya Tidak mudah untuk dilalui Kalau saya dulu di Jakarta juga Banyak jalan-jalan sempit Ya Juga ada jalan buntu Apalagi kalau ke pasar Yang ada senggol-senggolan Ya Motor Bawa motor pun pasti bersenggolan Bawa mobil apa lagi Tukang beca Tukang ojek Orang jualan Nah itu disitu latihan mobil bagus Kalau mau latihan drive disitu Kalau kita tidak kena Satu senti Atau lima mili Wah udah nulus tuh Gitu ya Hanya lihat spion Atau segala macam Saya latihnya disitu Makanya waktu Mengkyo di Tokyo Sudah satu kali Sudah selesai Gitu ya Instrukturnya minum Gitu ya Apalagi pakai manual kan Bukan yang magic Kalau kita ambil mengkyo yang manual Kita bisa naik yang magic Tapi kalau kita ambil mengkyo yang magic Kita gak bisa bawa mobil yang manual Gitu ya Nah itu Kita belajar dari yang sulit Dari yang sempit Maka kalau udah dari sulit Dan sempit bisa gue kaku Maka yang hero ya Kantan disyo Raku disyo Itu yang harusnya kita pikirkan Oh iya Jangan kita pikirkan Aduh capek Tuhan Aduh muskasi Tuhan Mau gereja tiap minggu juga muskasi Tuhan Karena ada tawaran teman Kesana party Kesana lagi juga Ajojing Kesini lagi juga barbecue Kesini lagi kampai Iya kan Jadinya banzai Habis itu pulang apa Stres Capek lagi Gitu ya Belum lagi kalau udah Kengka Gitu ya Jadi kangkenai Kengka kangkenai Gitu ya Dan kemudian Akhirnya gak puas lagi Cari lagi Duit Habis lagi Udah Sana kemari Jalan-jalan capek Karadamo Bora-bara Naca Gitu ya Tubuhnya capek Dan jadi Haaah Moh Gitu ya Kono jinse Yadadadana Tomote Gitu ya Jadi karena berpikir Hidupan ini kok susah banget sih Susah amat sih Amatannya gak susah Gitu kan Tapi Kita berpikir Susah hidup bersama Yesus Ya kan Padahal lagu setua minggu Dicogakono samdiwat Su Yesus Tuhan Gitu kan Arutimasyo Itzumarewa Betul gak Ya kan Lagu bahasa Indonesia apa Jalan sertanya Kapan Oh pinter semua Berarti Sudah tau dong Tiap hari kita harus berjalan Bersama dengan siapa Tuhan Yesus Jalan serta Yesus Yesus Toto moni Gitu ya Berjalan dengan Yesus Tapi kita katakan Jalan serta Yesus Tetapi Aduh ini susah Tuhan Aduh ini mendoksai Tuhan Aduh ini Kiranai Tuhan Aduh ini Kitanai Tuhan Aduh ini Ngtahen Tuhan Aduh ini Mewaku Tuhan Itu yang terjadi Kalau kita Tidak mau Maksud Kedalan yang sempit Karena Kenapa kita tidak tahu Setelah dari jalannya sempit ini Kita akan menemukan Kenikmatan yang tertinggi Tadi saya katakan dalam bahasa Kita lihat tadi Oh mama mia Delices The last crumb Kalau kita menikmati makanan Ya kan Kita bisa share dengan Instagram Wah ini enak nih Belum makan Foto dulu yang penting Itu orang Indonesia Oh enggak ya Semua orang ya Ini karena demam IG Demam Instagram Bukan hanya makanan Tapi mana yang dipoto Semua dipoto Orang dipoto Padahal diri sendiri juga dipoto Sekarang juga ada TikTok Wah pagi pagi udah TikTok Bukanya Buka Alkitab Renungan Berdoa Bersyukur Pagi-pagi Statusnya TikTok dulu Ya kan Bukan hanya orang dewasa Otona dake jana kute Kodomo Mane setia tanya Ya kan Bapak kore wakare Eh wakane ya Eh Otona wakane no Eh Saya pikir gitu Saya Harus kah Saya pikir gitu Harus kah aku Bukan seperti itu Yang harus kita ikuti Dunia ini trend-trend sekarang Oh lagi trend Semua kesana Kita ikut Itu namanya Jalan yang luas Yang lebar Semua minat kesana Brrrr Kayak semut Eh kita cunggu Ada apa di seorang Indonesia Paling lata kan Kalau ada Jiko Ada apa-apa Uh lata orang Indonesia Ada apa-ada apa-ada apa Eh dompet dulu diambil Bukan dibantuin Eh dompetnya Saifunya diamankan Isinya diambil Dompetnya ditaruh Iya kan Bukan dibantuin Tapi kalau orang Jepang Kok ditutupin semua Ih Kayak satu air gara Ya kan Jumlah air gara Mau dari Jepang Tapi kalau Indonesia Oh enggak Geromun dulu Oh kenapa ini Ini gara-gara siapa Oh yang ini Wah semua ribut Tangtung-tangtung Tangtung-tangtung Gitu ya Abis itu dipotoin lagi tuh Diposting lagi Di videoin lagi Aduh tragis orang kok Bisa dipidoin ya Demi apa? Konten Bro Demi konten Biar orang seperti hewan Dia shooting Dia foto Demi konten Kioskete yang punya konten Kioskete yang jadi youtuber Ya Kioskete yang jadi Apa namanya Endorsement Endorse woman Kioskete Gitu ya Kita harus tahu Dunia ini semua menawarkan Segala-galanya Bagi kita semua Tadi Paulus katakan bahwa Aku bebas Sungguh pun aku bebas Terhadap semua orang Aku menjadikan diriku hamba Dari semua orang Ya Tadi ayat 19 Dia bebas Tapi dia menjadi dirinya Hamba Bukan untuk Exercise yang Fana Tapi ayat 25 Tadi dikatakan Nijugosetsu Dikatakan supaya Kita mendapat sesuatu Yang tidak dapat binasa Makota hidup Yang ke Kekal Crown In heaven With him With Jesus Christ Our Lord God Jadi aku melatih tubuhku Mengendalikannya Nijunan aset su Kurang kudasai Aku melatih tubuhku Dan menguasai seluruhnya Supaya sesudah Beritakan angel Kepada orang lain Aku jangan ditolak Jadi kalau Media suami kita Kita sama Dengan orang-orang lain Youtube kita sama Atau Instagram kita sama Atau Facebook kita sama Juga katakan Itu tabu Tapi kalau kita Menggunakannya Tidak ada bedanya Dengan orang lain Cara kita mengkonsumsinya Bahkan kita menjadi konsumtif Dan bahkan juga dengan Mono-mononya Semua kita konsumerisme Ya itu Kita akan sama Dengan jalan yang luas Tapi mari kita Masuk jalan yang sempit Karena apa? Ada kenikmatan Tertinggi disini Yang indah Cara Kristen Untuk matanya ini Bukanlah dengan Yaudah Udahlah Kalau gitu kita tutup mata aja Karena mata-mata Cungkil lagi Gak bisa Karena dunia ini Dunia yang jahat Bapak ibu saudaraku Kita gak bisa bilang Bagaimana orang Kristen Supaya hidupnya ini Gak melihat dosa Di luar sana Tutup mata semua Ditabrak semua nanti Betul kan? Kalau kita tutup mata Kita gak bisa jalan Betul? Oh kalau gitu Karena tangan kita ini Aduh merusak diri kita Udah diikat terus Diikat Terus gimana kita mau makan? Terus gimana kita mau jalan? Bagaimana kita memeluk Pasangan kita? Terus Oh kaki ini merusak kita? Udah kakinya diikat Kayak orang jaman dulu Dipasung ya Udah gak bisa buat apa-apa Bukan itu maksudnya Boleh kita lihat semua Kita bebas melihat Segala sesuatu Kita boleh memegang Segala sesuatu Miliki segala sesuatu Dalam tanda kutip Tapi kita tahu Apakah ini Untuk kesenangan tertinggi Ketikmatan tertinggi Artinya yang Tuhan kehendaki Kadang-kadang orang pake Yoharis 15 Ayat 7 Oh mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Misca yang kau akan menerimanya Wih klaim ayat ini Pegang ayat ini Kita anak keraja Kita anak Tuhan Apa saja yang kita minta Pasti akan Tuhan berikan Hari ini Tuhan aku pengen Lamborghini Tuhan Gila loh kata Tuhan Aku aja belum bikin di surga Kata Tuhan Lagi itu apa Minta dari Bapak Yang ada di surga Semua yang di dunia ini Terus kita bilang Haleluya Puji Tuhan No way Jangan pikir seperti itu Itu hanya berlaku Mungkin bagi si Elon Musk Atau juga bagi Yang seangkatan dengan dia Yang juga bosnya Daripada Amazon Dan seterusnya Atau yang Punya juga minyak Orang-orang Arab Dan sebagainya Mungkin mereka berpikir seperti itu Kita tidak harus Punya mindset Seperti mereka Atau kita terstereotip Dengan seperti Gaya hidup mereka Lifestyle mereka Tapi kenikmatan kita Yang tertinggi adalah apa Bukan kita hanya hidup Di vila-vila Di negeri-negeri yang hebat Atau bahkan kita punya Seperti tadi Mediosial-mediosial Yang sangat trend Dan banyak subscriber Banyak orang yang Orang yang like Bahkan banyak Teman-teman Tapi dari ribuan Puluhan ribu teman kita Atau subscriber itu Mana yang benar-benar Mendoakan kita Dari sekian ribu orang itu Mana Adakah ketika kita sedang terpuruk Kita sedang bergumul Kita sedang down Mereka tahu Mereka hanya tahu Ketika kita sedang bahagia Kita selfie Kita sedang ini Mereka Oh lah itu bagus Keren hidupmu di Jepang Wow Aku mau dong jadi friendmu Add aku dong Padahal di kampung Gak suka kenal kita Gitu kan Siapa loh Gitu ya Tapi gila Kita udah sukses di Jepang Teman-teman semua disini terkenal Hebat Baru pas pulang Indonesia Di kampung Eh bro Gitu ya Eh ses Gitu ya Eh sodara Eh dulu gak pernah sodara Sekarang sodara Gara-gara apa Yeni Yen maksudnya Sulupangan Itulah maksudnya Jangan sampai kita takabur Ya Udah sampai jadi Orang mabur di Jepang Ke Indonesia takabur Gitu ya Saya pake istilah itu Jadi maka Kita harus tau Ada kenikmatan yang lebih besar Daripada semua orang Memuji kita Meng-like kita Men-subscribe kita Ya Atau bahkan Pencet lonceng kita Gitu ya Saya gak larang Gak apa-apa Asal itu Motivasinya bener-bener Bagaimana Ini untuk kenikmatan tertinggi Atau hanya sekedar kita Mau happy Happy in this world Yeah Happy in yourself For yourself By yourself Atau kita mau bersuka-cita Dalam Tuhan Oleh karena Tuhan Oleh Tuhan Karena Tuhan Untuk Tuhan Itu yang harus kita pikirkan Jadi pengendalian duniawi Adalah pengendalian diri Yang betul-betul sangat penting Siapa yang bisa Mendapatkan kemuliaan Di sorga Itu adalah orang yang Sungguh boleh mengendarikan diri Bukan hanya orang yang mengatakan Ya Saya mau diang diri Gak makan ini Gak makan itu Puasa ini Puasa itu Bukan hanya itu pengendalian diri Saya gak mau ngomong ini Gak mau itu Suami istri takut berantengkar Orang yang berpacara Takut berantengkar Berarti pengendalikan mulut Diam aja kita Diam-diaman Terus gimana Ngomong Gimana komunikasinya Telepati Memangnya lo dukun Ya Rara aja gak bisa Dia lo pakai-pakai AC kan Tombol AC katanya gitu ya Rara ya Tau Rara ya Disini gak ada yang namanya Rara Kan mudah-mudahan ya Ya kan Jadi kita tahu bahwa Itulah masalahnya Akankah kita mendapatkan kemuliaan Kristus lah Kemuliaan kita terbesar Dialah Keagungan kita Maka kita melatih diri kita Sedemikian Ini untuk sampai kepada Makota yang tidak Fana Kita berlari begitu rupa Tadi ayat 24 Sudah katakan Juyong Sesu Sehingga kamu Memperolehnya Memperoleh tujuan yang indah Jadi pengendalian diri yang saleh Adalah mengatakan Tidak Dengan apa Faith In your faith Untuk apa Pada kuasa kesenangan Kristus yang tertinggi Jadi Dengan iman Kita katakan Tidak untuk hal-hal yang Tidak memuliakan Tuhan Ini demi apa Supaya Kristus senang Inilah Kenikmatan yang Sangat-sangat tertinggi Bukan ketika kita Ryoko Tempatnya Wah indah Wah ini kita posting Orang banyak like Bukan itu Kenipatan tertinggi Dan kita terhibur bangga Tapi ketika ada pergumulan Kita bisa gak bersyukur kepada Tuhan Ketika ada sakit penyakit Kita bisa gak Tetap bersyukur kepada Tuhan Ketika kita uang kurang Okaneta Tarinai Sigoto tahen Himatoka Kita bisa gak Atau kaisa kita Sahureca misalnya Tata ibar Bisa gak kita tetap berkata Tuhan Engkau yang terbaik Engkau yang terindah Engkau yang Sungguh ingin kumuliakan Melalui sakit penyakitku ini Melalui rumah tanggaku yang bergumul Melalui pekerjaanku yang tahen Melalui karirku yang masih harus Aku berjuang Tuhan Melalui studianku Biku yang masih tersendat-sendat Tuhan Melalui semua kebutuhan-kebutuhan hidup Yang belum terpenuhi secara perfect Tuhan Aku tetap mengatakan Engkau yang the best for me Dapakah kita katakan itu Sebagai kenikmatan kita yang tertinggi Maka ini hal mendasar Tentang pandangan Kristen Untuk bisa mencapai Kenikmatan tertinggi ini Kita perlu Menggumuli Galatia 5 Ayat 22-23 Buah roh adalah kasih Suka cita dan sejahtera Dan di ujungnya ada juga Pengendalian Diri Itu gak gampang Kita mau damai Kita mau suka cita Mau sejahtera Tapi butuh itu semua Dengan pengendalian diri Gak kita hanya sembrono Hanya sepuasnya Cari ini cari itu Pakai uang sepuasnya Apalagi orang Kristen Katakan kita kan Anak Tuhan Hari ini Kita dapet gaji Yonjumang Habiskan saja Nanti Tuhan berikan lagi besok Itu namanya hedonisme Ya kan Kita sukanya Puas-puaskan hari ini Karena besok Tuhan kasih lagi Berkat dari surga Wah Ini gak berhikmat namanya Gitu ya Itu tidak terjadi disini Tapi di jemaat tempat lain ada Gitu Dikatakan begitu Loh kemana uangnya Udah habis pak Dimana di tempat judi Di Pak Cinko Kenapa Ya karena nanti Kalau kerja lagi Pasti keluar lagi pak Rupanya bukan keluar Karena kerja langsung Tapi My God Apa Ngutang sama Saco Ngutang sama bos Bos kan besok Bulan depan gajah lagi Nanti bos potong ya Gitu Jadi dia menggampangkan semuanya Kasian Karena dia pikir Pak Cinko bisa untung Karena dia pikir Kalau duduk satu hari Lima ribu Dapet untung Kali Sepuluh Tiga puluh kali Udah lumayan Dia gak usah jangkuh Dia gak usah Taihen sana sini Dia udah sempat Jugo mang Atau dia kalau Ichimang aja Dapet duduk di Pak Cinko Dia bisa Sanjumang Dalam sebulan Dia udah Itu-itu-itu Begitu Tapi Tidak demikian Itu dia bukan mencari Kenikmatan tertinggi Apalagi tidak mengendalikan diri Malah Dia tidak melawan Keinginan yang membuat dia fatal Akhirnya Dan ini akhirnya orangnya apa Mucu Nacau Gitu ya Kecanduan Gitu ya Bukan hanya kecanduan Rokok, minum, kampai Orang juga kalau udah duduk enak Wah ini keren nih Pimpong-pimpong Ding dong-ding dong Gitu ya Sampai dipanggil Tugur-tugur ini Dia gak denger Ini ya Dan itu bukan hanya Wakamono ya Orang tua pun terjadi Kakeknya ini Jijang bocek Bacang mo Daeski Sono kikai Pak Cinko Maka kita lihat disini Paulus katakan Itulah kita berjuang Sebenap tenaga kita Dan Kalau sesatu Ayat 29 berkata Sehingga kita bekerja Dengan kuasa penuh Dengan kuasa Yesus Kristus Dalam diri kita Bagaimana kita gak bisa Dengan kuasa sendiri Karena kita pasti cepat Aduh mendok say Aduh bosan Gitu ya Aduh kita gak bisa Terima keadaan hidup Seperti ini Tapi kita harus ingat Kesenangan tertinggi Bukanlah kesenangan kita Amin Kesenangan kenikmatan Hidup yang tertinggi Adalah bagaimana Tuhan dimuliakan Bagaimana Tuhan disenangkan Bagaimana orang lain Memuji Tuhan Bukan memuji kita Right Minasa Itu yang harus kita rindukan Jangan waktu kita dipuji Kita harus Buku Orang kan bilang gitu ya Sopo Anaknya Sopo Ini Bilangnya kan gitu ya Anaknya Mbakmu Anaknya Mbokmu Anaknya Pakmu Ya tapi anak siapa ini Anak Tuhan Harusnya Bukan membanggakan diri Praido Jibunun Dakega Praido So dia wanapiti Dari Praido Tuhan Kebesaran Tuhan Kemuliaan Tuhan Ya kan Tuhan yang lebih besar Kita semakin kecil Tuhan semakin yume Kita futsu gak apa-apa Karena nanti kita akan kesana kok Sampai Amin Kita akan sama-sama Tuhan akan Oh mari Jemaah G3 Osaka Yang sudah setia mengendalikan diri Mari semua masuk Kerajaanku Kata Tuhan Yesus Wow Kita semua masuk Yeay gitu ya Masih kenal gak ya Satu sama lainnya Ya kan Gak akan ada kenangan Oh misi itu Oh si Anusi Gak ada lagi Oh dulu nangkutnya kritik Kok sekarang kribo Eh sama aja Oh dulu nangkutnya bonding Kok sekarang bondong Gak sama aja Bukan itu yang dilihat Karena udah roh Di surga kita gak lagi bilang Semua-semua Gak lagi suami istri juga Gak ada lagi Gak ada nangkutnya nangkutnya lagi Ya Semua dalam roh Membuji menyembah Tuhan Gak ada lagi tua muda Yang meninggal duluan Yang meninggal barusan Sama Di hadapan Tuhan Tapi kita tujuannya Untuk memuliakan Tuhan Bukan memuliakan kita Apalagi kalau kerajaan kita Kita buat disini Kita build You build your own Dynasty You build your own company Maybe Ya kita pikir itu Akan lasting forever No Tidak Setelah kita meninggal udah Left behind Oke Kita tinggalkan Di dunia Entah siapa nanti Nih mat gak tau Mungkin keluarganya Mungkin pasangannya Mungkin anak cucunya Tapi kalau ditinggalin Dengan kekayaannya Begitu banyak Anak cucunya Padahal sengke Tak Carut marut Oh enggak Anak yang sulung Oh enggak anak yang bungsu Oh anak yang tengah Karena aku yang memegang dua-duanya Gak bisa dijamin Bahkan itu disini Orang lain Hakim yang mengambil Diambil Disita semuanya Yang menikmati negara So Dimana kita bisa Katakan itu menjadi Suatu yang forever and ever Everlasting Gak bisa Maka kita tahu Kita bekerja Kita berkarir Kita melayani Kita berumah tangga Berkeluarga Semua Kenikmatan tertinggi Yang perlu kita raih Kita kejar Bukan hartanya Boleh Bapak Ibu Kaya Silahkan Terkenal Silahkan Menjadi orang yang hebat Silahkan puji Tuhan Saya bangga Tapi gunakan itu Untuk mencari Kenikmatan tertinggi Dari Tuhan Yesus Amin Gunakan itu Biarlah Tuhan dimuliakan Dalam semua prestasi hidup kita Yang masyur Yang hebat Dan roh Itu yang terus Akan memampukan Kita mengendalikan Karena kita gak bisa Dengan pikiran sendiri Jibun Kang Gaya Kata Jibun Okimochi Gak bisa Nah karena Kayak gini Gak bisa Karena nginggeng itu Sudah saya Di awal kita belajar Egois semuanya Aku 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 dan aku Ego ini Aku saja Aku saja Maka Kita disini mengejar Betapa berharganya Kasih Karunia Yaitu dengan percaya Kepada pengampunan Dosa Melalui karya Salib Kristus Bagi kita yang sudah berdosa Yang kita diampuni Ingat Setelah kita diampuni Kita diselamatkan Latihlah diri kita Bukan berhenti-berhenti Jadi orang Kristus Sudah dibapti Sendiru kemasta Dia senuatu aja Oke Wari Kita tutup susumu Susumunya dengan apa Training Exercise Dengan apa Baca firman Berdoa Pelayanan Dengan sama-sama Hangout Dengan teman-teman seiman Seminar Atau iro-iro Kita melayani Tuhan Di tempat-tempat penginjilan Dan seterusnya Itu selatihan iman kita Bukan hanya physically Tapi Soul Our soul Bisa tenang dalam Tuhan Walaupun ada guncang-guncang dunia seperti ini Kita tetap bisa Unsinn Ante Kita bisa Consciously Kita bisa bersyukur Kepada Tuhan Dengan cara Percaya bahwa Tuhan Sudah memilih Memanggil Menyelamatkan kita Dan keselamatan Hanya ada dalam dirinya Satu-satunya Gak ada yang lain Bukan di uang kita Bukan di harta kita Bukan di orang yang hebat Jadi backing kita Mungkin kita kenal presiden Mungkin kita kenal Perdana Menteri Mungkin kita kenal Daitorio Atau mungkin juga Kaisar Itu gak jadi jaminan Dan kita lihat Sudahkah kita bisa menolak itu semua Perjuangan iman Yang baik kita dipanggil Tapi sudahkah Kita bisa aktifkan Setelah kita sudah terima tadi Iman Kita sudah terima jaminan Tuhan Tapi mari kita aktifkan sekarang Sudahkah kita menolak Keinginan daging Alkitab memang tidak Secara langsung Menggamblangkan Oh akan begini dan begitu Akan begini secara Komakai Secara jelas Ini ini Tetapi dikatakan melatih Secara keseluruhannya Mengendalikan Artinya gini disini Kita mendisiplin diri kita sendiri Artinya memaksa diri kita Memandang diri kita secara serius Gak usah tunggu orang lain Menyudutkan kita Ngomong tentang kita Mengijime kita Gak usah tunggu itu Gak usah kita dinilai orang Tapi mari diri kita sendiri Kita pandang dengan serius Kita mau ke gereja Semua lihat kaca ya biasanya Mau ibadah kan Oh aku sudah pas belum nih ya Aku sudah oke belum ya Dan seterusnya Kita mau kerja juga begitu Mau kuliah juga begitu Kita mau kemanapun Kita bercermin dulu Nah sekarang Bagaimana kita bisa memandang diri kita Di cermin itu serius Dan juga kita bisa Memukul diri kita sendiri Tanda kutip ya Bukan berarti Habis pulang gereja Kalau ada dosa Atau kelemahan Mari kita hancurkan diri kita Di tembok Tidak Tapi mari kita Katakan Kok aku kurang disini ya Kok aku lemah disini Kok aku ingin Diperbaiki lagi Tuhan Tolonglah aku Tolonglah benahi aku Tuhan Jadi ini mengharuskan kita Mengatakan kepada diri kita Tidak Jangan ambil itu Jangan lihat ini Jangan terima itu Jangan nikmati Yang begini dan begitu Yang tidak mencapai Kepada kenikmatan yang tertinggi Dan ini Harus kita Putuskan Tanpa ampun Karena roh Tidak akan bisa bersama-sama Dengan daging keinginan daging kita Itu satu Titus 2 ayat 11-12 Jadi menjauhkan kita Dari roh kudus Bahkan dari Karya Allah Dalam hidup kita Ini Sungguh kita harus Rasakan tiap hari Bayangkan seperti Bapak ibu makan Minum Atau mungkin Kalau mau ke Starbucks Mau pakai kafein Atau tidak Gitu ya Saya dulu Apa namanya Masuk Sebelum masuk ke Jepang Seneng kalau kopi itu Harus manis Sekali Kopi itu harus pakai kafein Yang banyak sekali Aduh ini kayaknya nikmat banget Mau siapa mau lewat Gak peduli Apalagi kalau duduk di Starbucks Rasanya Wah dunia udah milikku Padahal Membayar 400 Tambah pisang 500 lah Padahal kalau Minum kopi yang biasa Ya Gak masalah Gak susah kan hidupmu Gak harus ke Starbucks Misalnya gitu ya Bukan berarti saya bilang Salah kita Sebenarnya tidak Jangan juga jadi ekstrim ya Orang prison Wih gak boleh Ada sabak Wih gak boleh Umat suri Wih gak boleh ini ini Wih gak boleh Hanabi segala macem Wah ngeri Kita gak boleh Teru ekstrim Tetapi kita harus Menjaga diri kita Di tengah lingkungan Demikian yang banyak Tawaran seperti ini Kita jaga diri Baik selera tubuh kita Selera makanan kita Selera juga Keinginan kita tidur Gak mau tidur jam 11 malam Maunya jam 3 pagi Misalnya Maunya jam 4 pagi Dan seterusnya Karena masih ngeliat horror Iya kan Horor Horor Gitu ya Iya akhirnya pikirnya horror Gitu ya Mau ke kamar mandi Horror Mau ke keluar lagi Ada horror Mau belajar Horror Ngeliat berita kriminal Horror Horror Iya so Horor bakal ada Karena kita Tapi kalau liat yang Tenangnya ini Kita Tenang juga pikiran kita Tapi juga ada yang Orang senangnya musik jazz Miring minarnya minor-minar Semua airnya kepala yang miring Iya kan Aux cemented Aux 7 Dimensit Semua segala macem Gak ada nada mayor Semua minor Nadanya Coba kalau nyanyi lagu Pujian penyembahan Nadanya minor semua Sengkle Coba disini Ya kan Gimana Udah pemusikan juga miring-miring Coba ikut miring Pendetanya apa lagi Gubrak Anggur Nah ini dia Jadi kita harus Balas ya Kita harus balan Jangan terlalu minus Jangan terlalu plus Gitu ya Balas Makanya indah itu Magnet kan ada positif Ada negatif Jadi indah Menghasilkan energi Ya kan Saya belajar dari Tesla Sedikit ya Bukan Elon Musk nya Saya gak mau Elon Musk nya Tesla nya saya murni Pure science Kita Kita belajar Oh ternyata ada Ada free energy dari situ Ya Ada plus and positive Pria juga wanita Harus jadi plus and positive Jangan plus semua Negatif semua Soto okasi deh Bukan okasi Tapi okasi Heng Atama heng Gitu ya Karena Tuhan tidak pernah Menciptakan yang plus plus aja Yang minus minus aja Ini misalnya ninggang Nggak bicara manusia Harus laki-laki Bakari harus sioi Tapi juga manusia Harus seperti perempuan Ada kelembutannya Ada yasasinya Jadi balans Jangan jadi orang yang terlalu Ekstrim kiri atau ekstrim kanan Jadi balans lah Supaya dunia ini indah Kalau kita balans Orang akan melihat Tuhan Dalam diri kita Oh ternyata ada Tuhan Dalam dirimu Karena Wanita dan pria Yang disatukan Tuhan Inilah gambaran Tuhan Ya Peta dan gambar Allah Di dalam diri kita Pertemuan pria dan wanita Jadi kalau ada Pria yang udah gak suka Dengan wanita Itu agak aneh Ada wanita yang gak suka Suka pria juga Itu agak aneh Atau ada pria yang terlalu suka Pria aja Lebih aneh Atau wanita yang terlalu suka Wanita aja Lebih aneh juga Atau Atau Dia bisa Kiri kanan juga Ganti-ganti Musim kali ini Saya mau jadi pria pak Tahun depan Saya ingin jadi wanita pak Wow Ya kan Itu dia bisa Berubah-ubah Bunglon kali ya Itu hati-hati Kita harus Realize Sadari diri kita Kita apakah betul-betul Benar-benar Orang yang Tuhan siapkan Untuk menjadi pria Yang strong betul-betul Jadilah pria Jangan pria Tapi gak mau pria Wanita Betul Jadilah wanita Tapi gak mau wanita Atau juga Dia gak tau Aku yang bagusan mana ya Jadi setengah pria Pakainya setengah wanita Ya kan Tapi juga hati Yang penting ini Saya kata hati Bukan marah penampilan Tidak Tapi hati Apakah sebuah-sebuah Sudah Memilih jalan sempit Tadi dengan tujuan Yang menikmatan sempurna Maka kita bisa Klik Engine ya Injection Untuk segala sesuatu Kita menolak Keinginan daging kita Tadi selera Selera temen kita Circle kita Siapa temen-temen kita Hangoutnya sama siapa Pilihannya akan kelihatan disitu Di Facebook akan kelihatan Oh dia kumpulnya Sama orang-orang yang begini Akan kelihatan deh Tiba-tiba-tiba Pasti ambil bantuan Tidak bisa menganalisa Oh si A gaulnya Sama orang-orang begini Oh si B begini Oh makannya begitu Jangankan itu Nanti kita semua Karena ada pengaruh AI Kita apa saja Pilih Belanja Nonton AI bisa bantu kita loh Betul ya Akhirnya kita Diarahkan ke situ Terus kita ke situ Nah ini dia Jadi kita harus mengendalikan itu juga Jangan dikendalikan AI Nanti 50 tahun ke depan Keputusan hidup dunia manusia Akan diputuskan oleh AI Kesehatan akan diputuskan oleh AI Whether you like it or not Take it a little bit Gitu ya Akan diputuskan Engkau sakit ini Kanker Gang Atau apa segala macam Tumor Diputuskan oleh AI Bukan lagi dokter Hanya Di diagnosa Di hasilnya ini Pengadilan juga begitu Kasus ini Kasus ini AI yang putuskan Oh dia diputuskan Sekian tahun Yang lebih ngeri lagi nanti Ini juga Para hamba tua berbahaya Nanti kasus Dalam konseling Akan diputuskan oleh AI Padahal masalah rumah tangga Beda-beda Masalah orang Beda-beda Betul Masalah Psychology manusia Beda-beda Tapi AI Misalkan memutuskan Orang ini gila Atau tidak gila Misalnya Orang ini stress Atau tidak stress Orang ini skisoprenia Atau tidak Itu bisa dikutuskan oleh AI Ngeri bukan Dunia ini nanti Mungkin kita masih hidup Mungkin juga kita sudah meninggal Nanti itu Jadi anak cucu kita Yang lebih tahin Maka Saudara-saudara Kemarilah Pengendalian diri Ini sangat penting Untuk semua era Semua zaman Semua lekisi Jidai Semua Kita bisa pakai terapkan Maka kita perlu apa Berjalan dengan roh Dengan cara apa Yang pertama Mari kita menyesali diri kita Kalau masih ada perbuatan-perbuatan daging Yang menguasai kita Mari Kita harus Zinak mundur diri Retreat Kita mundur Sejenak Untuk menyadari Sudah di mana kita berjalan Baca Galatia 5 Ayat 19-21 Kita gunakan daftar disitu Kita ada di posisi Yang mana yang kurang Masih dari Galatia 5 Ayat 19-21 Dan kemudian Kita ingat Allah yang mengasihi kita Di dalam Galatia 2 ayat 20 Bahwa Anak Allah telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Saya dan Tuhan Saudara sekalian disini Ingatlah Bahwa kita telah dibenarkan Bukan karena buah kita Tapi karena iman Kepada Yesus Kristus Anak Allah yang hidup Menyelamatkan kita Yang kedua Minta mohon kepada Tuhan Mohonlah Pengampuan Please Saya sangat mendorong Kalau ada yang merasa Kurang kasih karunia Kurang bisa berhikmat Kurang bisa mengantrol diri Mohon pada Tuhan Tuhan Sadarkan aku Insya bukan aku Aku tidak mampu sendiri Tuhan Aku ingin Kekuatan daripadamu Rohmu memperbarui aku Kita semua adalah makhluk Yang terkutuk Roma 7 ayat 18 Jika kita ingin menghasilkan Buah kekudusan Kita perlu bertanya Seperti Galatia 3 Ayat 5 juga Siapa yang menjadi Akan roh Untuk kita Sungguh menjadi Lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi Bersama roh kudus Kita gak mampu Sebenarnya Secara manusiawi Gak bisa buang tangan kita Gak bisa buang mata kita Gak bisa kita juga Lepas hati kita Tidak Tapi roh kudus Yang akan memperbarui Cara pikir kita Menset kita Kerinduan-kerinduan kita Masa depan kita Yang terakhir Mari kita tahu bahwa Itu akan kita Perbaharui bersama Tuhan Akhirnya kita semua Diperbaharui dalam Cara pandang kita Menemukan Benar-benar Pokok anggur Yang paling kita Senangi Kita mau menempel Sebagai ranting-ranting Di dalam pokok anggur Tuhan Yesus Kristus Yohannes 16 ayat 14 Juga Galatia 3 Ayat 4 sampai 2 Dan kita Benar-benar mengakui Bahwa Raja kita Itu penuh sukacita Ada kedamaian Guru kita itu sabar Dialah sahabat kita yang baik Ya kan Bahkan Allah yang baik Juru selamat kita yang setia Gembala kita yang agung Yang lemah-lembut Bahkan dia setelah Dicobai tapi dia menang Dia tidak jatuh dalam dosa Kita bisa berlindung Kita bisa diperbahari oleh Yesus Kristus yang sempurna Walaupun kita sementara ini Belum sempurna Inilah kerinduan kita Dan itu semua demi apa Semuanya demi Kenikmatan tertinggi Yaitu sorga Yang Tuhan mau berikan kepada kita Sorga di hati kita semua Akan kita terima Biarlah kita hidup Oleh iman Di dalam anak Allah Kita hidup Bukan karena kita Mampu Tapi karena iman Yang Tuhan karuniakan Kita tidak bisa mendekat Tuhan Secara sempurna Komunikasi dengan Tuhan Tiap hari Kita manggil Tuhan Atau kita juga Ingin dekat dengan Tuhan Kita rasanya Kalau berjuang seperti itu Kita capek Tapi kalau kita Berkata dalam iman Penuh kasih dari Kristus tadi Menyadari Kita salah Kita minta ampun Dan kita diperbahari Maka kita tidak akan Letih loh Langsung lagi Kita tidak mongku Dengan tubuh kita Kok begini kok begitu Tidak merasa tarinai Kita bisa puas Dengan Tuhan Kita yang memuaskan kita Ya I am very satisfied With you My God Kita mampu Komunikasi dengan Tuhan Every day Kemana saja kita pergi Kita bisa komunikasi dengan Tuhan Walaupun kita sedang menangis Walaupun kita sedang ditekan Pressure Diijime Bahkan kita mungkin Di baka-bakan disuruh Di kaisa kan biasanya Oh my Taukah Ya apa Ada dawe Taukah Kita langsung Oh kurusi Bukan hanya kurusi Badanya juga langsung kurus Habis kurusi Kurus lagi Puji Tuhan Pak Tidak perlu ke program-program lagi Pak Ya terus Lu mau diijime terus Mau di baka-bakaian terus Tidak mungkin kan Kita minta Kekuatan dari Tuhan Tidak usah Kini naruh dengan hal demikian Dan Biarlah Yesus yang sudah datang Seorang pengkotbah Puritan Richard Serbs Berkotbah demikian Apakah kita menghibur Kristus pada kehilangan kita Atau kita Ketika kita merasa kehilangan Segala sesuatu Kita bisa menghibur Tuhan kita Tidak bisa Apakah Yesus datang dengan Tangan hampa ke dunia ini Tidak Dia datang dengan segala rahmat Kebaikannya untuk kita itu ada Kebaikannya disiapkan buat kita Tinggal kita mau tidak Bersama-sama menerima Kebaikannya Di dalam firmanya Tuhan tadi Bukan untuk Yang fanah Ayah 26 berkata Sebab itu aku tidak berlari Tanpa tujuan Mengkutikinya jelas Tujuan jelas Dan aku bukan petinju Yang sebarang saja memukul Kita sudah diberikan arahan Teknik oleh Tuhan kita Melalui firman Tuhan Dan Galatia 5 tadi Maka saudara-saudara kasih Hari ini Ingatlah Dia datang Untuk memberikan harta terindah Bagi kita Salah satunya adalah Pengendalian diri ini Dan dia datang untuk Memperkaya kita Dengan rahmat surgawi Supaya kita tidak pesimis Supaya kita tidak Nelongso Supaya kita tidak menjadi Orang yang juga Takabur Atau Mudah terhasut Terhanyut Oleh dunia ini Dan akhirnya kita Mampu Kuat menanggung Segala sesuatu Di dalam Yesus Kristus Philippine 4 dan 13 Segala perkara Dapat gue tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Dan Kristus Dan juga Menghadapi bahaya apapun Sekarang akan ada perang Misalnya Senso Kita cosen Mungkin misal Atau Rusia dengan Ukraina Tidak kelar-kelar Atau mungkin juga Orang-orang lain yang sekarang Membuat kejahatan-kejahatan Kita tidak akan lagi Panik Takut Atau bahkan kita Terhukum di sana Tetapi kita akan siap Menjaga Kedamaian Hati nurani kita Dengan sukacita surgawi Dan di dalam pimpinan roh kudus Kita bisa menjadi Orang-orang yang Menang Orang-orang yang betul-betul membuat Hati kita Memiliki surga Yang kita bawa Setiap hari bersama Kristus Amin Itulah surga yang Belum kita sempurna Nanti dapat Tetapi Sudah kita alami sekarang Dan nanti Sempurnanya ketika Dia datang kali dua Menganggap kita semua Wow Subarasi disini Yesus sama noboto Mikutoba noboto Itu yang Tuhan Yesus mau katakan Jadi Today Tuhan sudah datang Bagi kita Melalui firmanya Dia sudah membuka tangannya Untuk kita datang kepada dia Inilah yang kita temukan Ketika kita berjalan Mulai sama roh kudus Dan kita akan membuat Rumah kita bersama dengan dia Pendul Dengan pengendalian diri Dalam buah roh Dan membuat hati kita Merasakan surganya Dimanapun kita berada Itulah Kerinduan Tuhan Bagi kita semua Supaya kita tidak menjadi Orang-orang yang hilang harapan Hilang sukacita Hilang damai sejahtera Mari kita Tundukkan kepala Terima kasih telah menonton